Intro Halo fans, Assalamualaikum Wr. Wb Kita kembali lagi nih Dengan taskita kita Tentang Muhammad Sang Yatin Kelanjutan dari beberapa episode yang lalu Episode yang terakhir Kita, kalau saya tidak salah ingat Kita bercerita tentang penindasan Orang-orang kafir Quresh kepada Para sahabat yang kemudian Membuat Rasulullah ini Walaupun beliau sudah membuat mereka Agar supaya sabar dan juga tegar Tapi juga Akhirnya memerintahkan kepada para sahabat Untuk hijrah ke Habasyah Hijrah ke Habasyi Yang dipimpin oleh seorang wajah Yang bernama Najasyi yang Alhamdulillah Ketika para sahabat ini berpindah Mereka menerima Para orang-orang yang ada di Habasyah Terutama Raja Najasyi Sangat membela mereka Terus kemudian Quresh marah dan bergejolak melihat hal itu Mereka mengutus Amr bin As Itu belum masih masih Dan juga Abdullah bin Abu Rabi'ah Dengan membawa hadiah untuk Najasyi dan orang-orang Kedua orang ini berkata Kepada orang-orang dekat Sekelompok manusia-manusia bodoh dari kaum kami Meninggalkan agama kami Dan tidak juga masuk dalam agama kalian Mereka membawa sebuah agama baru Kami tidak mengenalnya Begitu pula kalian Para pembesar kaum mereka Telah memutus kami Kepada Sang Raja Untuk memberikan mereka ke Mekah Jika kami berbicara kepada Sang Raja Maka berikanlah masukan Agar mengembalikan orang-orang ini Bersama kami Dan jangan sampai Raja berbicara dengan Mekah Ini mereka terutama Amr bin As Ngomong nih sama Orang-orang terdekatnya Raja Raja Najasyi Supaya disampaikan ke Najasyi Dengan harapan agar supaya Orang-orang ini Para sahabat-sahabat maksud kami Itu dikembalikan kepada mereka Agar supaya bisa disiksa lebih lanjut Lalu bagaimana? Di sini kemudian diingatkan kita Demikianlah persekongkolan jahat Itu terjadi dalam jalan-jalan Sampit istana Para pembantu Najasyi Segera menghadap Raja mereka Dan memberinya masukan Untuk menyerahkan kaum muslimin Tetapi para pelaku Tetapi para pelaku Tipu daya ini tidak menyadari Bahwa Allah mengawasi mereka Bahwa Allah tidak laleh dan tidak tidur Dalam surat al-Tarik Allah menurunkan ayat Sesungguhnya orang kafir itu Merencanakan tipu daya yang jahat Dengan sebenar-benarnya Dan aku pun kata Allah Membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya Karena itu beritangguhlah orang-orang kafir itu Yaitu beritangguhlah mereka itu Barang sebentar saja Allah subhanahu wa ta'ala Menghilangkan kepada hati Najasyi Subhanallah Sehingga tidak mendengar usulannya mereka Bahkan dia marah dan berkata Tidak Dini Allah Aku tidak akan menyerahkan kaum Yang telah meminta suaka kepadaku Tinggal di negeriku Dan memilikku daripada yang lain Aku akan memanggil mereka Dan menanyai tentang apa yang dikatakan Dua orang ini Jika ternyata dua orang ini benar Maka akan kuserahkan mereka Namun jika ternyata tidak Maka akan aku lindungi orang-orang ini Dan kuperlakukan mereka Akhirnya Najasyi mengumpulkan kaum muslimin Yang berhijrah dan berkata kepadaku mereka Agama apa yang membuat kalian meninggalkan agama kaummu Dan tidak pula ikut ke dalam agamaku Atau agama apapun yang ada di dunia Sayyidina Ja'far yang menjadi juru-bicaranya Sayyidina Ja'far bin Abu Talib menjawab Wahai Raja dulu kami adalah orang-orang jahili Kami menyembah berhala Kami memakan bangkai Melakukan perbuatan keji Memutus silaturrahim Berlaku buruk kepada tetangga Dan yang kuat memakan yang lemah Kemudian datanglah seorang Rasul Yaitu Rasulullah Dari golongan kami Yang kami tahu nasabnya Tahu kejujurannya Amanahnya Dan kesucian dirinya Dia mengajak kami untuk mengesahkan Allah Tidak menyekutukan Allah dengan apapun Dan meninggalkan apa yang kami sembah selamanya Dia juga yang memeritahkan kami untuk berkata jujur Menunaikan amanah Kemudian menyambung silaturrahim Berlaku baik kepada tetangga Meninggalkan yang haram Tidak menumpahkan darah Juga melarang kami berbuat keji Bersaksi palsu Dan memakan harta anak yatim Serta memeritahkan kami Untuk menjurikan sholat Dan puasa Kemudian kami pun beriman kepadanya Kami percayakan kata-katanya Kami haramkan apa yang telah diharamkan kepada kami Dan kami halalkan apa yang dihalalkan untuk kami Akan tetapi kami Memiliki kaum yang menyahikiti Dan menyiksa kami Lalu memaksa untuk meninggalkan agama kami Dan kembali menyembah berhala Disebabkan mereka berlaku keras kepada kami Mendolimi kami Dan menhalangi kami Untuk menjalankan agama kami Maka kami datang ke negerimu Atau Sayyidina Ja'far Kami memilihmu dari yang lainnya Dan kami berharap Kami tidak dianiaya sedikitpun di negerimu Akhirnya Najasyi berkata Apakah kalian punya sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya? Sayyidina Ja'far menjawab Ya benar Dia lalu membacakan kepadanya beberapa ayat dari surat Maryam Yang disitu ada Sayyidina Isa AS Najasyi pun menangis bersama para pendeta-pendetanya Najasyi lalu berkata Sungguh Agama ini dan apa yang dibawa oleh Isa Keluar dari satu sumber yang sama Pergilah kalian berdua Demi Allah aku tidak akan menyerahkan Maksudnya bilang kepada Amr bin As Waktu itu bersama dengan temannya Demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian Amr bin As berkata lagi kepada Najasyi Sungguh Mereka berkata tentang Isa bin Maryam Dengan perkataan yang tidak lumrah Begitulah Sayyidina Amr bin As Waktu itu belum masuk Islam ya Melancarkan tipu daya untuk mengubarkan api Perpecahan antar kelompok di negeri Raja Nasrani Yang mengindungi kaum masyidu Ya Najasyi bertanya kembali Tentang pertanyaan mereka Padahal masih Sayyidina Ja'far menjawab Kami berkata seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kami Bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Ruh dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam Sang Rawat Suci Najasyi lalu menggenggam sebuah batang Dan berkata Perbedaan antara Isa dan apa yang kamu katakan Tidak melebihi batang kecil Lalu dia berkata pada orang-orang mu'min yang hadir Tinggallah kalian disini Aku tidak akan memiliki gunung emas Tapi aku tidak akan menyakiti Salah satu seorang dari kalian Dia lalu mengembalikan hadiah memberian Quraish Orang-orang mu'min Hidup dengan baik di negeri Habasya Tidak ada yang kembali ke Mekas Kecuali Sayyidina Uthman bin Affan dan istrinya Ada pun muhajirin yang lain Tinggal disitu selama 11 tahun Kaum Quraish semakin gila nih Setelah gagalnya misi Amr bin As Apalagi setelah mereka mengetahui kebaikan Najasyi kepada kaum Mereka tadinya berharap Agar dunia ini semakin sempit bagi kaum muslimin Namun utusan ini tidak bisa berbuat apa-apa Kaum Quraish tetap merasa terhina Dan mereka merasa lebih terhina lagi ketika kawannya mereka Amr bin As Mengembalikan hadiah yang mereka pesondakan Jadi mereka menganggap sebenarnya orang-orang Najasyi Orang-orangnya Najasyi itu kawan lama Tapi atas perintah Najasyi dikembalikan lagi Sebenarnya antara Nabi dengan Najasyi ini terjalin surat menyurat Kemudian Tadkala Nabi mengirim surat kepada para raja dan pengumasa untuk menyuruh mereka kepada Islam Najasyi adalah raja pertama yang masuk Islam Dia juga memuliakan utusan dari sahabat Nabi Ketika Najasyi wafat Nabi SAW menyolatkannya dan beliau berkata kepada sahabatnya Hari ini telah wafat seorang lelaki soleh Maka berdirilah dan sholatilah saudara kalian Beliau ikut bersama para sahabat berbaris dengan mereka Dan melaksanakan sholat gaib untuk Najasyi, kaum muslimin Lalu sholat bersama Rasulullah SAW Itu adalah salah satu dari beberapa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin Penindasan-penindasan orang-orang keakhir Quraish Sampai kemudian mereka harus berhadapan dengan raja Yang aslinya mereka tidak kenal Tapi kemudian dengan hidayah Allah Dengan kekuatan dari Allah Ilham juga dari Allah kepada raja Najasyi Akhirnya mereka terlindungi Dan percayalah bahwa Kalau kita dalam keadaan apapun Ditindas seperti apapun Kita masih ada isu Kita masih ada hati beriman kepada Allah Cinta kepada Rasulullah SAW Apalagi didukung dengan adanya Para ulama-ulama soleh diantara kita Ini yang harus menjadi keuntungan sebenarnya bagi kita Bukan menjadikan kita orang yang manja terhadap perjuangan da'wah Islam Harus selalu dalam jalur rahmatan Yang penting kita benar Dalam menegakkan Islam Apapun itu cobaannya Kita hadapi dengan sahabat dan hujan Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk tas kita-kita pada edisi kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Terutama kepada saya Jangan lupa sekali lagi Kalian kalau memang suka dengan konten ini Silahkan di subscribe Dan juga di tekan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan tas kita Dan juga konten-konten yang lain Dan juga jangan lupa untuk berkomentar Kalau memang suka silahkan Terima kasih banyak Mudah-mudahan tambah semangat semuanya Amin termasuk saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!